Selamat menikmati Atau tebakan kita itu, kesimpulan kita itu adalah benar Dan kalaupun benar, besar kemungkinan kita tidak mampu menyelami apa yang sebenarnya terjadi Apalagi menyelami perasaan seseorang yang mengalami peristiwa tersebut Saya pernah membaca satu artikel yang menegaskan sebuah istilah yang disebut therapeutic silence Diam yang memiliki aspek pemulihan Konsep ini menegaskan bahwa diam memiliki potensi memulihkan yang lebih besar ketimbang berkata-kata Tentu di dalam situasi dan kondisi yang khusus Diam atau mungkin lebih tepatnya hening bukan berarti melamun dengan pikiran yang mengawang-awang Tapi sebaliknya keheningan yang dimaksud adalah hening yang mindful hadir seutuh-utuhnya di dalam peristiwa tersebut Keheningan yang memulihkan ini tentu akan sangat berguna saat seseorang mengalami kesedihan atau bahkan mengalami duka cita Di dalam 1 Samuel 1 ayat 12-17 Imam Eli pernah salah sangka terhadap Hana Kita tahu kisah ini Hana mengalami tekanan yang begitu berat dari Penina karena ia belum memiliki keturunan Bertahun-tahun ia menanggung beban dan menangis begitu rupa Suatu hari ia berdoa dan Eli mengamati Hana yang sedang berdoa ini Dan Eli mengira Hana sedang mabuk Ayat 12 dikatakan ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan Maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak Tetapi suaranya tidak kedengaran Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk Lalu kata Eli kepadanya Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu Bukankah pada titik ini Bapak Ibu Saudara Eli salah sangka? Eli mengira Hana sedang mabuk Untungnya perkataan Eli tidak membuat Hana semakin sedih Bayangkan jika Hana yang sedang bergumul hebat dan ingin mendapat ketenangan Dan ia berdoa Ia masih harus menerima kata-kata salah sangka dari seorang Eli Dan betul pada ayat 15 Hana menjawab Tetapi Hana menjawab Bukan tuanku Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati Anggur ataupun minuman yang memabukkan Tidak kuminum Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan gursila Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati Aku berbicara demikian lama Bapak Ibu setelah Hana berkata demikian Barulah Eli menyadari bahwa ia salah sangka Lantas ia berkata di ayat 17 Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya Bapak Ibu saudara sekalian mungkin kita menganggap adegan Hana dan Eli ini Sebagai sebuah kewajaran saja Karena Eli tidak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi Namun demikian bukankah lebih baik kita tidak terburu-buru untuk menarik kesimpulan Jika kita tidak tahu secara utuh apa yang terjadi Bukankah duduk diam bersama Hana yang sedang bergumul itu akan lebih berguna Ketimbang datang dengan tuduhan-tuduhan yang belum tentu kebenarannya Pada kondisi-kondisi seperti inilah keheningan menjadi sangat berguna Keheningan melampaui kata-kata Bahkan keheningan memulihkan Mari dalam hidup kita sehari-hari kita belajar untuk lambat berkata-kata Dan belajar mengheningkan diri Dan dengan pertolongan Tuhan Mari belajar untuk hadir membawa pemulihan bagi sesama kita Amin Tuhan memberkati Mari kita berdoa Bapak di dalam surga kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang selalu melimpah buat kami Dan ajarlah kami untuk tidak menarik kesimpulan terlalu cepat ketika kami tidak tahu atau belum mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi Dan kuatkanlah kami untuk juga bisa memulihkan sesama kami Terutama kebijaksanaan Kapan kami harus berbicara dan kapan kami harus diam terlebih dahulu Di dalam Kristus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!